Sejumlah warga di Jember, Jawa Timur mulai berdatangan ke tempat-tempat penyewaan kostum. Salah satunya tempat penyewaan busana dan tatarias ini yang berada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Lihat saja, mereka sibuk pilih-pilih busana atau kostum tradisional yang cocok dan terbaik untuk penampilan mereka. Seperti aira ini nih sahabat. Setelah pilih-pilih, aira akhirnya mendapatkan busana yang cocok dan menarik untuknya di acara karnaval di lingkungan tempat tinggalnya nanti. Lihat saja, cantik bukan? Dan busana cantik yang dipakai aira ini adalah busana masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan. Pakaian adat Bugis dari Makassar, baju bodoh. Karena bagus. Terus penampilannya cantik. Serasi itu ya? Ya, serasi. Totalitas. Tidak heran sahabat, karena aira dan warga lainnya akan bersiap untuk ikut karnaval menyebut hut ke-79 RI. Pastinya mereka harus tampil maksimal di pesta karnaval yang merupakan tradisi setiap merayakan hari kemerdekaan negara kita. Dan tidak hanya baju adat, kostum pasukan pengibar bendera Pas Kibra juga banyak diminati warga. Antusiasme masyarakat untuk penyemarakan hut RI kali ini sangat dirasakan Ibu Prastiyati, sang pemilik tempat penyewaan busana dan tata rias ini. Bagaimana tidak penyewaan busana di tempatnya meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya? Sejak dalam bulan Agustus, ya lebih mungkin kurang lebihnya bisa di atas 100. Sudah 3 tahun anu kan waktu ada Covid, itu berantai total untuk entrepreneur itu ya. Yang kebanyakan dari Pas Kibra. Itu budaya pakaian adatnya atau? Kalau pakaian adatnya, yang disenangkan anak-anak itu baju boges itu, samandaya. Kenapa, Bu, alasannya? Simple, enak buat jalan. Laris manis usaha sewa kostum dan busananya ya, Bu. Karena bermanfaat untuk masyarakat yang ingin memeriahkan hut ke-79 RI ini, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Dari Jembar, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV.